Gubernur Aceh Insinyur Nova Irensya, berterima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh yang telah berpartisipasi dalam vaksinasi masal COVID-19. Apa yang mereka lakukan, kata Nova, adalah bagian dari ikhtiar dan mendukung upaya pemerintah dalam menangkal penyebaran corona di Aceh. Apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mau datang dan telah berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 ini. Mudah-mudahan COVID-19 di Aceh bisa kita kendalikan, kata Nova. Saat meninjau vaksinasi masal COVID-19 di Gedung Olah Seni Tekengon, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat 11 Februari 2022. Sebelum meninjau vaksinasi di GOS, Gubernur yang didampingi Kapolda Aceh, Irjen Ahmad Haidar, serta Sekda Aceh Takwallah juga melakukan peninjauan kegiatan serupa di Aula Kantor Bupati Benar Meriah. Gubernur mengatakan, masyarakat datang berpartisipasi dengan kesadaran sendiri. Mereka datang dengan membawa serta anak dan orang tua untuk mendapatkan suntik vaksin. Kesadaran mereka patut diapresiasi. Vaksinasi adalah salah satu upaya meningkatkan kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terpapar virus. Dengan suntik vaksin, diharapkan terciptanya imunitas bagi seluruh masyarakat Aceh. Gubernur bersama Kapolda kemudian menyapa masyarakat yang sedang mendapatkan suntik vaksin. Kepada mereka, Gubernur kembali menyampaikan terima kasih. Selain itu, harapan yang sama juga disampaikan kepada para vaksinator. Mereka, kata Nova, telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh. Di GOS, masyarakat terlihat berantusiasme tinggi. Di mana gedung tersebut terlihat penuh dengan masyarakat yang datang hendak mendapatkan suntik vaksin. Kami tentu bersama Pak Kapolda berterima kasih kepada mensuruh Polri, TNI, Pemda, dan seluruh stakeholders yang tanpa henti dengan perjuangan yang sangat luar biasa, dengan semangat terus mengikuti arahan Bapak Presiden untuk melangsungkan vaksinasi. Vaksinasi ini tentu untuk kita semua. Dan kami mengapresiasi, terima kasih sekali kepada rakyat yang mau berpartisipasi terhadap program vaksin ini. Dan mudah-mudahan IHC, khususnya Aceh Tengah, Omikron bisa kita kendalikan. Sekali lagi, pada aparat Polri, TNI, Kejaksaan, Pemda, dan yang lain. Terima kasih atas kerja sama dan ketiakrasnya. Utamanya kepada masyarakat yang dengan kesadaran sendiri datang untuk vaksinasi. Teruskan vaksinasi, utama, kedua, booster, dan mudah-mudahan tingkat vaksinasi kita terus meningkat. Dan ini menjadi contoh bagi daerah lain.